Halo guys, kali ini kita akan membahas pertandingan antara Liverpool melawan Arsenal di English Premier League Kita lihat ya Bagi kalian yang tertarik dengan statistik siapa bola, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Karena kita akan membahas apapun yang berkaitan dengan statistik siapa bola Liverpool dan Arsenal sudah beberapa kali ketemu Terakhir mereka ketemu di community shows ya Liverpool sebagai juara liga English Premier League dan Arsenal sebagai juara dan Arsenal sebagai juara PLFA Kalau kita lihat dari 6 pertemuan pertandingan mereka terakhir, ya nggak beda jauh ya Liverpool berhasil menang 2 kali, sedangkan Arsenal berhasil menang 1 kali, sedangkan 3 kali mereka berhasil ya Di Liga Inggris di tahun 2020-2021 ini kan mereka sudah sama 2 kali main dan mereka berhasil menang 2-2 nya Mereka sekarang berada di Liga 3 dan berada di Liga 4 Pertandingan terakhirnya Liverpool ialah di League Cup ialah Liga Antara Lincoln City dengan Liverpool yang menang 2-2 ya, ya mungkin divisi 2 atau divisi 3 Nah sedangkan Arsenal pertandingan terakhir mereka melawan Manchester di Biala Liga juga Dan Arsenal berhasil menang 2-2 ya, dan Arsenal berhasil menang 2-0, lawan Leicester Kalau berdasarkan karakteristik timnya ini, Liverpool itu memiliki kekuatan dalam taking services dan creating scoring chance Dan beberapa kali playnya Liverpool pun melalui dari kendangan bebas dan kendangan sudut Sedangkan Arsenal mempunyai kekuatan, shooting, complete tricking, and creating chance using true ball Mungkin yang perlu diwaspadai ya, dari kesama supernya Liverpool ya, dan Arsenal berhasil menang 2-3 dalam kendangan bebas Oke, kalau dari Husqor, kemungkinan line up dari Liverpool itu memakai formasi 4-3-3 Sedangkan Arsenal menggunakan formasi 3-4-3, dan tentunya Liverpool pasti melandalkan kesulanya mereka di depannya Yaitu Mane, Kevin Ho, dan Salah Sedangkan Arsenal juga mengandalkan 3-3 di depannya, yaitu William, Lacazette, dan Aubameyang Ya, kalau misalnya secara statistik sih, secara average, mereka sama, mereka punya ya Liverpool di angka 7,1, sedangkan Arsenal pun di angka 7,1 Secara umur pun, mereka sama, kenyata, menarik, yaitu 26,7 average age Nah, sedangkan ketinggian, Arsenal agak unggul sedikit ya, itu average age 182,2 Mungkin mereka bisa memanfaatkan ini untuk bermain di bola-bola atas Kalau lihat dari shooting game-nya, kemarin memang Liverpool lebih unggul ya Itu melakukan shooting game sebanyak 2,4 kali Dengan Arsenal hanya 1,4 kali Nah, dari duel di udara itu di atas, memang di atas, Arsenal lebih unggul ya Secara 50% dia berhasil menang di udara, sedangkan Liverpool hanya 43% Ya, mungkin ini pun diperhatikan oleh pemain-pemain Liverpool ya Kalau pemain Arsenal ini, sepertinya cukup tangguh di duel di udara Ya, semoga, Anika Dua Tera bisa mengatasi hal itu lain Kalau berdasarkan support ini, itu pun, skala statistik pokoknya tinggi ya Terutama, Muhammad Salah, dia di angka 8,56 Sedangkan, pemain kedua ini, yaitu Sadio Mane, di angka 8,28 Yang ketiga, yaitu Green New Go, di angka 5,21 Yang memang kemarin salah, berhasil mencetak hand-trick Sudah dicatat, Dua kali pertandingan ini, dia sudah berhasil mencetak 3 gol Dan rasa diamannya mencetak 2 gol Nah, kalau dilihat dari rating, pemain Arsenal yang paling tinggi secara rating Yang penting, yaitu Agunean Ya, karena dia berhasil mencetak 1 gol dan 1 asis Yang penting, yang di angka 7,7 Dan pemain kedua, yaitu Gabriel Magalhaes Yang merupik dari posisinya, dia berhasil mencetak 1 gol Dan rating 7,65 Sedangkan Dany Sevalos, pemain tengah, dari pemain Arsenal Ya, dia berhasil mencetakkan 1 asis Men rating 7,54 Sepertinya memang, sepertinya secara materi sih pemain Pemain pistol pun lebih di atas dari pemain Arsenal Ya, tapi kita lihat tadi strateginya yang pelatih masing-masing seperti apa Nah, gak bisa bisa makan Kalau melihat strateginya gini Sepertinya antara Liverpool dengan Arsenal gak beda jauh ya Secara materi Walaupun memang pemain Liverpool Sedikit buru di atas pemain Arsenal Kalau dilihat di Arsenal Agak kurang pemain Dan ya Agunean Sebenernya, muncul lamanya Jadi pemain kan gak ada Arsenal Sedangkan pemain salah Sedangkan pemain itu Banyak sekali pemain juga Yang sudah punya lama dari musim sebelumnya Ya, mungkin karena Arsenal memang terkenal dengan kata SSW Hanya mencetak pemain bagus Ya, itu memang salah satu pemain yang Arsenal Nah, salah satu pemain Liverpool pun Yalah saat ini Liverpool belum main di kandang Walaupun memang sekarang Kondisinya tidak ada pemain Kondisinya ada Ya, sedikit lah pengalunya Tidak ada mungkin dia sudah mengenal apangannya Seperti apa Yang paling besar sebenarnya Faktor ketika pemain di kandang Yalah Menonton Hanya pemain kebunas Supoto-supoto Para latinnya Ya, sepoto pandemi ini cukup Sehingga kita semua bisa menikmati Lanjut sepoto Seperti apa adanya Ya, walaupun sekarang memang ada kebunas Sedikit Jika tidak ada pelanggan di stadion Semua Suasanya Terlalu Bahas Dan sepertinya pemain-pemain Semang aca tidak kebunas Karena Ya, seperti yang lain saja Maka ini lewat layak aca Lalu kita langsung di stadion Beda rasanya Ya, kalau menurut kami Ini kemungkinan Pertandingan ini Akan berhasil Imbak Nah, walaupun ada kebunas Yang kecil itu Tidak bisa menang Jadi sepertinya Hasil akan Imbak Nah Tim ini sudah Pertama kali ketemu Sudah saling mengerti Satu sama lain Dan tidak ada perubahan Yang signifikan Ya Dari Dari tim Ini masing-masing Ya Misalnya saja Hasil akan Imbak Nah Kita tidak tahu Seperti apa hasilnya Ya Kalau kalian menukai video ini Jangan lupa untuk Subscribe Like Dan Share Selamat tinggal di Indonesia Adios